Salam sejahtera saudara semua, saya mau mengucapkan selamat datang, thank you for inviting me, it's an honor for me to be here. Merupakan sebuah kehormatan untuk saya bisa ada disini di tengah-tengah jemaat GBI Rock Riverside. Thank you tim pengembalaan untuk mempercayakan hari ini untuk saya dapat memberitakan Injil. Saya diberikan topik Injil dalam keuangan yang merupakan bagian dari Gospel in Life series. Nah saudara hal ini akan mengubah paradigma anda mengenai keuangan karena kita akan melihatnya bukan dari sisi worldview yang berdasarkan apa yang dunia lihat atau berdasarkan apa yang hukum Taurat lihat atau perjanjian lama lihat. Tetapi kita akan melihatnya dari apa yang Injil, lensa Injil ini menjadi kacamata kita pada saat kita melihat keuangan. Dan itulah sebabnya hari ini saya mengajak kita semua buka hati lebar-lebar, biarlah hati kita dikalibrasi dan kalau saudara mau catat sama-sama catat bersama-sama. Sebelumnya kita sama-sama berdoa, Bapak di dalam surga kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk membicarakan tentang keuangan dari lensa Injil. Dan biarlah Injil yang merupakan kekuatan Allah itu mengkalibrasi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Nah saudara kita mulai dengan sebuah poin yang firman Tuhan banyak bicarakan. Nah firman Tuhan banyak membicarakan tentang uang atau possession. Nah kalau kita mempelajari Alkitab, mengapa Alkitab banyak berbicara tentang hal ini? Kalau kita mempelajari banyak Alkitab, 16 dari 38 atau setengah dari perumpamaan Yesus berkaitan dengan uang. Ini sesuatu yang sangat menarik, satu dari setiap tujuh ayat di dalam perjanjian baru berkaitan dengan hal ini. Alkitab memiliki 500 ayat mengenai doa, kurang lebih 500 ayat mengenai iman, tetapi lebih dari 2000 ayat mengenai uang dan kepemilikan. Mengapa uang merupakan masalah yang sangat penting sampai Alkitab membahasnya berulang kali begitu banyak? Nah kita akan baca sama-sama ayat ini, yang ayat yang tidak asing lagi buat kita semua di Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita ulang sama-sama yang merah yang paling akhir yang keras ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah karena alasan inilah makanya topik uang dan kepemilikan banyak dibicarakan. Karena kalau Alkitab setiap kali berbicara tentang uang, itu berbicara soal hati. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Katakan sama-sama ini perkara hati. Amin saudara ya. Nah kalau hartamu itu di uang, hatimu ada di uang. Makanya hari ini kita akan sama-sama berbicara. Tuhan sebenarnya tidak pernah menginginkan uang kita. Tuhan ingin memberkati kita secara finansial. Tetapi yang lebih daripada itu, Tuhan ingin supaya hati kita itu tidak cinta uang. Tuhan ingin hati kita cinta dia. Tuhan ingin hati kita itu memuliakan Tuhan. Sayangnya uang memang sangat menarik hati kita. Betul atau tidak saudara? Uang memang memiliki kekuatan untuk memikat kita, untuk menjauh daripada Tuhan. Jadi ini adalah satu-satunya hal yang bisa menjadi kompetisi yang layak bagi Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ada, kita tidak bisa melayani Tuhan dan Mamon. Bahkan yang dibirang sebagai saingannya Tuhan itu bukan iblis. Tetapi Tuhan dan Mamon, iblis bukan tandingan. Itulah sebabnya Yesus banyak berbicara tentang uang dan hubungan kita dengan kepemilikan. Lebih dari topik lainnya dalam Alkitab. Lebih dari doa, lebih dari penginjilan bahkan. Lebih dari surga atau neraka, semua gabungan. Kenapa saudara? Kenapa ini? Karena saudara semua topik tadi tentang doa, tentang penginjilan, surga dan neraka. Topik itu tadi sebenarnya adalah masalah yang mudah jika hati kita ada di tempat yang benar. Tuhan menginginkan hati saudara. Karena masalah uang inilah, ini merupakan ancaman yang sangat besar. Yang memiliki potensi terbesar untuk menyelinap. Terinap yang akhirnya akan menghancurkan saudara di akhir zaman ini. Nah dunia membombardir kita dengan konsep konsumerisme. Di mana-mana saudara? Image melalui possessions, kepemilikan. Penerimaan kita diukur dengan materi. Harga diri kita diukur dengan net worth. Betul ya saudara ya? Berapa asetmu, nilaimu secara materi itu berapa? Penerimaan dan harga diri manusia itu bicara soal apa sih? Soal hati kita saudara. Sekali lagi kaitannya dekat sekali antara hati kita dengan uang. Makanya sekali lagi kalau Alkitab bicara tentang uang itu bicara tentang masalah hati. Nah kita berhenti sebentar di sini. Nah saat kita ada di lingkungan yang rohani, jujur kalau kita bicara tentang uang, harta, atau kepemilikan. Hal ini sering dikaitkan dengan persoalan berkat. Dan juga persoalan kutuk. Apa betul? Mengapa kok itu sering dikaitkan? Kenapa kok berkat dan kutuk itu selalu ada hubungannya dengan materi, uang? Nah kalau kita perhatikan saya perlu membahas ini sebelum saya melanjutkan. Oke? Berkat dan kutuk. Nah kenapa ini banyak sekali berkaitan dengan hal itu? Karena seringkali kita memiliki pemikiran yang salah mengenai ayat ini. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Supaya ada persediaan makanan dalam kurung daging di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah ayat ini sering dipetik dari konteks yang mungkin kurang tepat. Sementara konteks itu penting katakan sama-sama konteks ya saudara ya. Waktu kita baca Alkitab kita perlu tahu Alkitab ini konteksnya apa dan audiensnya siapa dan ditulis untuk siapa oleh penulisnya. Saya kasih contoh kalau saya pakai laptop ini sebagai telenan untuk potong-potong bawang, potong-potong wortel bisa enggak? iPad, iPad ya bukan laptop ya. Bisa enggak? Bisa tetapi saya menggunakan iPad saya di luar konteks. Amin saudara ya. Kenapa terlalu mahal untuk jadi telenan? Sama halnya saat kita baca firman. Kita perlu membahasnya sesuai dengan konteksnya. Nah kalau kita mengkorelasikan soal kutuk dan berkat dengan persembahan yang dibahas di perikub ini, kita sedang mengambil konteks yang kurang tepat. Sayangnya banyak pengajaran yang di luar konteks itu disimpulkan dengan pengajaran-pengajaran yang ada di slide. Coba kita kembali ke slide, sering diajarkan. Tidak memberi persembahan dianggap merampok lalu akibatnya kena kutuk. Atau memberi persembahan dan persepuluhan akan mendapatkan berkat dan perlindungan. Mari kita belajar apakah itu adalah konteks yang tepat. Saya tidak bilang memberi persembahan dan persepuluhan itu salah. Tidak, itu bagus. Tetapi sekali lagi, kekristenan itu bukan etika perbuatan tetapi etika motivasi. Apa motivasimu waktu saudara memberikan persembahan dan persepuluhan? Kalau saudara memberikan persembahan dan persepuluhan karena saudara takut kena kutuk atau supaya mendapatkan berkat, maka sebenarnya saudara tidak cinta Tuhan tetapi cinta berkatnya. Nah inilah sebabnya konteks ini penting. Nah mari kita sama-sama belajar konteksnya bagaimana. Nah maliaki itu ada di perjanjian lama. Mengapa saya memilah-milah perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena begini, kalau anda mau mengambil peraturan dari perjanjian lama dan itu dijadikan keharusan dan menjadi kunci untuk mendapatkan berkat, maka anda tidak bisa ambil satu saja. Tetapi anda harus ambil perjanjian lama dengan hukum Taurat itu ada 613 atau 614 peraturan. Jadi kalau kita mau ambil dan memberlakukannya, kita tidak bisa diskriminasi. Kita harus memberlakukan semuanya. Misalnya tidak boleh kerja pada hari sabat, harus mempersembahkan korban bakaran penghapus dosa termasuk soal perpuluhan. Nah hukum Taurat ini berbicara soal kalau kita tidak melakukan ini dan kita tidak melakukan itu, maka ada akibatnya. Nah itu yang perlu kita tahu ya, supaya kita tidak kena ini dan kena itu. Makanya kita harus begini dan begitu. Nah itu perjanjian lama, selain itu anda harus tahu. Ayat ini sebenarnya ditujukan bagi siapa? Bukan kepada gereja Tuhan di perjanjian baru. Tetapi kalau kita melihat latar belakang dari Maliaki 3, kita lihat Maliaki 2, ayat 1 dan 2. Maka lihat Maliaki 2, ayat 1. Maka sekarang kepada kamu lah tertuju perintah ini. Hai para imam, imam. Jadi konteks yang sebenarnya pada dari Maliaki 2 dan 3 adalah untuk menegur para imam yang korupsi. Jadi Maliaki 2 menjelaskan, backgroundnya adalah imam pada saat itu harus dari suku Lewi, total kan ada 12 suku, bangsa Israel itu ada 11 suku yang mendapatkan tanah, satu suku yang tidak mendapatkan tanah tetapi dia bekerja menjadi imam. Mempelihara baik suci tabernakel, perwakilan bangsa Israel di hadapan Allah. Maka yang mempersembahkan korban adalah para imam, yaitu suku Lewi. Tetapi apa yang terjadi? 11 suku lainnya sudah memberikan persembahan persepuluhan, tetapi para imam pada zaman itu mereka adalah imam yang korup, yang terbaik dimakan sendiri. Ya baru yang sisa-sisa dipersembahkan korban untuk Tuhan. Jadi mereka ini tidak serius terhadap peran mereka sebagai imam di antara bangsa itu. Mereka tidak peduli dengan nasib bangsa itu. Mereka lupa bahwa peran mereka adalah imam pengantara antara umat dengan Tuhan. Ini perjanjian lama, sekali lagi. Mereka korupsi yang bagus-bagus dimakan sendiri. Karena itu di Maliaki pasal 2 ayat 2 dikatakan, Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk keantaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi saudara konteks yang lebih tepat dari ayat ini adalah ini berbicara tentang imam-imam di perjanjian lama yang korupsi. Konteks yang sebenarnya dari Maliaki 2 dan 3 adalah untuk menegur para imam yang tidak melakukan tugasnya. Nah sementara untuk saudara dan saya, saat ini apa konteksnya? Nah saya mau kasih tahu, imam-imam itu sekarang digantikan kalau dijelaskan di dalam kitab Ibrani, imam besar kita yang agung adalah Yesus Kristus. Oleh kasih karunianya kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian anak domba Allah, ia menjadi anak Allah yang menjadi korban, domba yang sempurna bagi kita. Sehingga tidak perlu lagi ada korban-korban bakaran penebus dosa. Maka saat kita melakukan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, dan ini menjadi lambang dari penebusan kita untuk semua dosa kita. Dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan ini sudah sering dibahas di dalam korban-korban Injil dan di KKR-KKR. Bahwa keselamatan kita, kita ini bebas dari kutuk dosa. Sumber berkat kita itu adalah Yesus Kristus. Dialah berkat kita yang terbesar. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa dapat menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin, yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa ini penting sekali? Karena dialah sumber berkat kita yang luar biasa saudara. Jadi saudara bisa melihat ya, bahwa ini semua bisa salah kaprah. Doktrin saudara bisa salah kalau saudara salah mengartikan ini. Nah bagaimana saya kembali lagi dengan masalah kutuk dan berkat. Bagaimana dengan masalah kutuk dan berkat? Kan banyak mungkin yang bertanya. Gimana? Masih berlaku enggak? Nah marilah kita kupas apa sih definisi berkat dan kutuk ya saudara ya. Nah banyak orang yang berpikir bahwa ini pengertian yang salah. Kalau saya bisa berikan kepada saudara, pengertian yang salah adalah kutuk itu enggak punya duit, no money. Kekurangan atau kehilangan keuangan. Berkat itu kita pikirnya apa? Banyak uang, lots of money ya. Banyak orang Kristen, banyak amba Tuhan salah kaprah. Kita mengukur berkat Tuhan dengan ukuran materialistik. Kesaksian-kesaksian itu kan biasanya begini. Oh saya itu mengalami kesulitan keuangan. Tetapi puji Tuhan berkat Tuhan memberikan saya terobosan. Dan Tuhan memberikan saya berkat yang berlimpah-limpah. Bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan keuangan sebuah keluarga. Nah kalau ukurannya seperti ini, kan ini jadi repot saudara. Kenapa? Kita yang jadi raja, kita yang jadi senternya. Kita yang menjadi poros dari Injil. Tuhan hanya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan kita supaya kita sukses dan kaya. Nah kalau begini saudara, ini juga sama dengan teologi kemakmuran. Tidak murni Injil lagi. Kenapa? Karena Injil itu porosnya adalah Kristus. Porosnya adalah Tuhan. Nah kalau kita berpikir seperti ini, maka Tuhan kita adalah uang saudara. Maka segala sesuatu diukur. Kesuksesan kita, keperkenanan kita di hadapan Tuhan diukur dengan materi saudara. Nah kalau begini kan gak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau memang tanda berkat itu adalah materi, bagaimana dengan murid-murid Yesus? Apakah murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus adalah orang kaya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4? Kan tidak. Bagaimana dengan Paulus? Yang mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah kalau kita punya pengertian yang seperti ini, pengertian yang salah bahwa kutuk itu gak adalah gak punya uang. Berkat adalah banyak uang. Maka bahayanya kita malah menggelitik ketamakan dan keserakahan manusia. Padahal itu adalah sesuatu yang kita mestinya tanggalkan. Jangan kita ingin jadi kaya 1 Timotius 6 ya, nanti kita akan baca sama-sama. Ya, banyak orang berpikir bahwa kalau kamu ngasih nanti kamu akan mendapatkan. Give, then you will get. Maka orang memberi karena mereka sebenarnya tidak cinta Tuhan tetapi mereka setia terhadap mamon. Betul atau tidak? Nah ini perlu kita kalibrasi. Mari kita sama-sama belajar mengenai pengertian yang benar. Pengertian yang benar adalah kutuk itu apa? Mati terpisah dari Tuhan. Roma 3 ayat 23 tetapi semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudara baca di kejadian, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa apa yang terjadi? Kemuliaan Allah yaitu doksa, kaboth Allah itu terangkat dari mereka sehingga mereka sadar bahwa tubuh mereka telanjang. Kemuliaan Allah hilang dan apa yang terjadi waktu mereka diusir dari taman Eden? Ada keterpisahan dari Allah dan manusia dimana dulu sebelumnya ada suatu persekutuan yang intim antara Tuhan dan ciptaan yang menurut gambar dan rupanya itu. Tetapi karena dosa, upadosa adalah maut. Maka ada kematian rohani yang mendahului kematian jasmani yang akhirnya finalnya adalah kematian kekal. Maka kutuk adalah mati terpisah dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan kita memiliki berkat yang terbesar. Yaitu Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world that He gave. Dia memberikan. He loved and He gave. Dia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Binasa tidak lagi hidup di bawah kutuk. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kutuk itu adalah bukan gak punya uang. Atau berkat itu banyak uang. Apakah itu bisa termasuk di dalam kutuk dan berkat? Bisa. Tetapi itu bukan intinya. Intinya kutuk itu mati terpisah dari Tuhan. Berkat adalah hidup bersama diperdamaikan dan hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat berkata hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Yang setuju katakan amin. Nah kita gak bisa pungkiri. Kita tinggal di sebuah dunia dimana segala sesuatu itu diukur dengan uang. Betul ya saudara ya? Dimana uang itu adalah kekuasaan. Uang itu adalah pengaruh. Bahkan uang menjanjikan untuk memberikan identitas. Keamanan. Bahkan uang menjanjikan untuk memberikan arti hidup. Bahkan uang seakan dapat membeli cinta. Uang dapat dipikir oleh manusia memberikan kebahagiaan. Dimana uang sepertinya bisa memberikan segala jawaban. Tetapi saudara itu semua adalah kebohongan. Karena kalau kita tinggal di dalam dunia yang seperti itu. Sebenarnya itulah dunia yang kena kutuk. Kenapa? Keadaan yang kena kutuk adalah semua segala sesuatu diukur oleh materi yang fana. Puji Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu hidup seperti itu. Kita memiliki Tuhan yang kekal. Dan Tuhan sekarang tinggal bersama dengan kita. Namanya Immanuel. Nah saudara kalau hidup yang terkutuk itu yang segala sesuatu diukur oleh materi. Itulah kehidupan yang terpisah dari Tuhan. Sehingga orang yang ada di bawah kutuk tidak tahu apa arti dan makna hidup mereka. Apa yang berharga. Nah saudara mulai mengerti ya. Ini perbedaannya saudara. Saudara sekarang mengerti tentang berkat. Bukan soal uang tetapi soal didamaikan dengan Tuhan. Nah sekarang saya mau kasih skenario kepada saudara. Biar saudara semakin ngerti. Saudara pernah gak ngeliat orang? Kita sering melihat nih ya. Pernah gak ngeliat orang seperti ini? Orang yang banyak duit tetapi hidup di bawah kutuk. Pernah gak liat orang seperti ini? Wah mungkin saudara bilang. Wah pernah pastur? Ya mungkin saudara lihat ya. Banyak uang tapi hidupnya menderita. Banyak uang tapi seakan tetap tidak punya uang. Selalu merasa kurang. Takut habis. Takut kurang. Tidak bisa menikmati. Pernah ketemu sama orang gini? Banyak saudara. Ada orang yang punya banyak uang. Punya segalanya. Tetapi gak bisa tidur. Padahal tempat tidurnya adalah tempat tidur yang paling mahal. Dia harus minum obat tidur untuk bisa tidur. Akhirnya sakit-sakitan. Akhirnya ya benar duitnya memang banyak. Tetapi duitnya juga keluar terus untuk ngobatin sakitnya. Karena tidur aja mesti minum obat. Pernah saudara ketemu sama orang ini? Orang banyak duit tetapi hidup di bawah kutuk. Mungkin saudara pernah. Atau mungkin saudara orangnya. Apakah ini artinya dia hidup di dalam berkat Tuhan? Of course not. Sekali lagi. Makanya uang itu tidak bisa menjadi ukuran saudara hidup dalam berkat atau di dalam kutuk. Karena ada banyak orang banyak duit tetapi hidup di bawah kutuk. Nah ada gak gini? Orang gak punya duit dan hidup di bawah kutuk. Wah ini paling kasihan saudara. Betulnya saudara. Kasian banget nih. Kita melihat orang-orang gak ada uang tapi hidupnya juga berada di bawah kutuk. Orang yang terus bernafsu terhadap uang. Tujuan hidupnya adalah kekayaan. Mereka juga percaya bahwa uang akan memecahkan masalah mereka. Nah ini kan ada itu drama Korea yang game cumi-cumi itu ya saudara ya. Mungkin saudara udah tau ya. Itu gak punya duit. Utangnya banyak. Hidup di bawah kutuk. Rela bahkan mati disiksa. Hanya untuk main game. Untuk mendapatkan uang. Ini orang yang tidak punya uang. Tetapi hidup di bawah kutuk kepingin kaya. Mereka percaya bahwa uang adalah jawaban yang akan memecahkan masalah mereka. Dan selalu iri kepada orang lain yang lebih kaya. Dan kebahagiaan mereka ada di dalam uang. Mereka menaruh kepercayaan mereka bahwa uang itu akan membawa jawaban dan makna dalam kehidupan mereka. Sehingga segala sesuatu diukur dengan uang. Jadi mereka gak punya uang. Tetapi mereka berpikir uang itu adalah jawaban segala-galanya. Ini orang kasihan saudara. Gak punya tetapi hidup di bawah kutuk. Saya yakin saudara gak mau jadi orang seperti ini. Nah kita juga pernah melihat begini. Orangnya gak banyak uang. Tetapi dia hidup di dalam berkat Tuhan. Wah mungkin saudara ngeliat gini. Wah saya sering itu denger kesaksian seperti itu ya. Mereka gak takut. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka punya identitas yang solid. Kenapa? Mereka menaruh kepercayaan diri mereka kepada Tuhan. Bahkan di dalam situasi-situasi susah. Mereka bergumul. Mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan memelihara mereka. Meskipun uangnya gak banyak. Tetapi selalu cukup. Wah saudara sering denger kesaksian seperti ini. Dan saudara melihat ini semua murid Yesus. Para rasul hidupnya seperti ini. Mereka sebagian besar dalam kategori ini. Mereka hidup di dalam iman bersandar penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan memelihara hidup mereka. Mereka benar-benar melihat tangan Tuhan. Memelihara mereka tepat pada waktunya. Dan mereka tetap bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Dalam semua keadaan. Sungguh luar biasa. Betul ya saudara? Gak banyak duit. Tetapi hidup di dalam berkat Tuhan. Pernah gak saudara? Yang keempat. Orangnya banyak uang. Dan juga hidup di dalam berkat Tuhan. Wah ini luar biasa sekali saudara. Mereka walaupun punya banyak uang. Tapi hati mereka tidak melekat kepada uang. Rendah hati. Suka membantu misi. Dermawan. Hatinya gak terpaut sama uang. Gak sombong. Nah ini orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi mereka bukan cinta berkatnya. Tetapi mereka cinta sang pemberi berkat. Wah mereka menyadari bahwa semuanya itu milik Tuhan. Yang membuat mereka berhasil juga Tuhan. Yang membuat mereka sukses itu Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan bukan kepada uang mereka. Wah ini luar biasa saudara. Nah sekarang saya tanya ya. Kalau yang keempat itu uang adalah hamba mereka. Dan mereka bukan hamba uang. Mereka benar-benar milik Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Menaruh Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Nah sekarang saya tanya sama saudara. Dari keempat opsi ini. Anda mau milih yang mana? Anda mau milih yang pertama tadi. Banyak uang tapi hidup di bawah kutuk. Atau yang kedua. Gak punya uang hidup di bawah kutuk. Atau yang ketiga. Yang ketiga sama keempat aja ya. Mau milih yang mana? Orang yang tidak banyak uang tapi hidup dalam berkat Tuhan. Atau orang yang banyak uang atau hidup di dalam berkat Tuhan. Sekarang saudara mau milih mana? Nah gak usah angkat tangan karena anda di rumah. Tetapi di dalam hati kecilmu. Siapa yang jawab saya gak masalah pastor. Saya mau nomor tiga, nomor empat gak masalah. Saya bisa pokoknya yang penting saya hidup dalam berkat Tuhan. Jujur ya? Tapi jujur siapa yang milih nomor empat? Orang yang banyak duit tetapi hidup di dalam berkat Tuhan. Nah kalau saudara milih yang nomor empat. Artinya kamu masih cinta uang bro. Betul saudara? Kita mestinya jawabannya kalau benar-benar yang paling berharga dalam hidup kita adalah Perdamaian kita dengan Tuhan dan Yesus Kristus adalah harta yang terbesar bagi kita. Maka gak masalah kita nomor tiga atau nomor empat. Betul atau tidak? Tetapi banyak orang masih kepingin yang nomor empat ini loh. Bahkan dia berdoa seperti ini. Tuhan bikin aku kaya supaya nanti aku bisa nyumbang. Tapi kebanyakan kalau sudah kaya lupa. Lupa. Kenapa? Terlalu sibuk dengan berkatnya. Apakah berkat itu baik? Baik. Tetapi berkat itu kalau menjadi yang terutama maka kita menjadikan berkat itu berhala dalam hidup kita. Halo. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara sadar. Mestinya nomor tiga dan nomor empat ini gak masalah. Kenapa kok gak masalah? Kalau saudara gak banyak uang. Saudara hidup dalam pergumulan dan saudara hidup dalam penderitaan sekalipun. Itu tetap merupakan keindahan. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Lihat Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa? Karena kita memiliki yang paling utama, yang paling berharga karena Kristus bersama dengan kita. Dan itulah harta yang membuat kita merasa kaya. Karena itu tidak bisa diukur oleh uang saudara. Dan kalaupun hidup kita 70 tahun, 80 tahun atau 50, 60 tahun. Saya gak tahu berapa umur kita. Kalau itu pun mengalami penderitaan terus, itu pendek dibalingkan kekekalan. Karena di dalam kekekalan kita akan menerima kemuliaan. Gak bisa dibandingkan saudara. Makanya kolositi gaer 1-3 berkata begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kamu pikirannya di bumi, ya nanti kita mikirinnya duit. Kenapa kok kita harus mikirin yang di atas? Sebab kamu telah mati, manusia lamamu mati, dan sekarang kamu manusia baru yang merupakan manusia kekal. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tujukan pikiran kita pada hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bawah ini. Yang selalu berpikir tentang perspektif kekekalan dan bukan perspektif yang fana dan temporal. Yang setuju katakan amin. Perspektif surga itu yang perlu kita miliki. Apa yang kita inginkan? Belum tentu apa yang Tuhan mau untuk kita inginkan. Biarlah kita berdoa Tuhan kalibrasi hati saya. Supaya hati saya itu benar-benar sesuai dan selaras dengan hatimu. Saudara kadang kita diombang-ambingkan oleh pikiran dan pandangan yang kabur. Misalnya kita berdoa Tuhan supaya ada terobosan. Kalau duitnya tertipu, Tuhan kita berdoa supaya duitnya kembali. Ada tujuh kali lipat, berkali-kali lipat. Wah ya puji Tuhan. Tapi kalau setelah doa ternyata duitnya gak balik. Gimana? Apakah karena doamu kurang manjur? Oh sudah didoakan oleh orang yang paling diurapi di Indonesia. Oh ternyata orang yang mendoakan sudah benar nih misalnya. Apakah karena kita kurang iman? Atau jangan-jangan memang Tuhan dalam kedaulatannya. Mengizinkan kita mengalami itu semua. Untuk membentuk kita supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dan tidak melihat hal-hal yang fana ini mendefinisikan suasana hati kita. Halo saudara. Jadi kita perlu mempunyai cara pandang yang baru. Kenapa sih ini kok penting? Karena cara pandang kita menentukan hidup kita. Biarlah mata hati kita yang sudah ditebus ini dapat memandang bukan kepada yang fana. Tetapi kepada kekekalan. Kita sudah percaya di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Mata hati kita juga sudah ditebus. Kita sekarang memandang kepada kekekalan. Saudara kalau mata hati kita benar. Cara pandang kita benar. Maka teranglah seluruh tubuh kita. Mari sama-sama kita baca di Matthew 6 ayat 22 sampai 24. Mata adalah pelita tubuh. Lihat. Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Sudah lihat ya. Jadi tentang mata hati yang gelap dan terang itu konteksnya apa? Oh ternyata tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Dua Tuhan itu siapa? Karena jika demikian ia membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia terhadap seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Oh ternyata ini bicara tentang kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah. Dan kepada mamon. Jadi bagi saudara dan saya yang sudah ada di dalam Kristus. Yang sudah menerima kelahiran baru. Kita mempunyai cara pandang yang baru. Cara pandang yang benar. Biarlah teranglah seluruh tubuh. Teranglah seluruh kehidupan kita. Roh kudus yang ada di dalam kita yang akan menuntun kita ke dalam perjalanan iman kita. Untuk kita tidak lagi mengabdi atau mengukur kehidupan ini dengan uang atau mamon. Tetapi pada Tuhan yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Pada saat mata hati kita gelap kita bisa memiliki berkat. Tetapi berkat-berkat itu kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena mata hatimu gelap. Tuhan bisa memberikan kamu begitu banyak pertolongan. Tapi kamu tidak bisa lihat. Kenapa? Karena mata hatimu gelap. Kalau gelap ya gimana tahu? Gimana memiliki cara pandang yang benar? Oleh sebab itu dari tadi saya bilang. Masalahnya itu bukan tentang perbuatan. Tetapi tentang hati. Bukan tentang uang. Tetapi tentang hati. Masalah hati kita ini perlu dikalibrasi. Nah oke sampai di sini sudah jelas ya saudara ya. Tentang kutuk. Tentang berkat. Jadi bukan tentang soal uang. Bukan tentang soal harta. Tetapi tentang hati. Dan kutuk dan berkat itu bicara tentang apa? Mati terpisah dari Tuhan. Kalau berkat itu yang sesungguhnya adalah hidup kita ini orang mati. Tetapi sekarang dihidupkan oleh karena kasih karunia Allah. Diselamatkan oleh Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Hidup di dalam Tuhan. Lalu dari tadi kita bahas mamon, mamon, mamon. Apa sih mamon itu ya? Nah saya akan jelaskan secara cepat mamon itu apa? Mamon itu adalah roh. Dewa palsu membuat janji palsu. Yang berusaha mengambil tempat Tuhan. Mamon ini adalah dewa yang memberi kekayaan. Yang disembah oleh orang-orang di zaman kuno. Mamon sifatnya memang mengikat dan memperbudak. Mamon adalah roh yang membawa kita terikat kepada uang. Mamon menjanjikan sesuatu seperti keamanan, identitas, signifikansi, rasa hormat. Kebahagiaan, kedamaian dan segala macam. Yang sebenarnya yang mamon janjikan itu cuma hanya Tuhan yang bisa penuhi. Dan hanya Tuhan yang bisa berikan. Nah mamon berasal dari babel kata-katanya. Yang berakar dalam kebingungan. Bingung yang benar ini yang mana. Sehingga gak bisa lihat cara pandang yang benar. Nah apakah uang itu jahat? Nah uang itu adalah netral. Uang dengan sendirinya itu netral. Saya kasih contoh. Kalau saudara saya kasih uang dua tas besar, dua koper. Saudara mau gak? Isinya berapa miliar itu? Tas yang sebesar gini ini ya. Ya pokoknya besar lah. Saya kasih dua koper. Mau gak? Ya mau. Tapi syaratnya gini. Gak boleh dibelanjakan. Boleh buat foto-foto. Boleh tidur di atasnya. Boleh berenang di dalamnya. Ya boleh. Seperti paman gober gitu ya. Boleh. Tetapi gak boleh dibelanjakan. Pasti saudara bilang. Ya gak mau. Ya kan? Si uang itu netral dengan dirinya sendiri. Namun yang bahaya itu adalah apa? Nah firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Nah disini saudara. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menengelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebijaksanaan. Coba bayangkan surah ini direntet semua. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi problemnya adalah cinta akan uang yang menjadi akar dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Siapa yang kita layani? Kita menaruh iman pada siapa? Itu yang akan menentukan apakah uang itu menjadi roh mamon atau uang itu dipakai untuk kemuliaan Allah. Karena uang itu netral saudara. Nah ini luar biasa sekali karena kalau orang bilang bahwa, kalau Alkitab bilang, bukan orang bilang, Alkitab bilang bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Wah ini sangat strong saudara. Kenapa saudara? Karena semua kalau kita pikirkan, semua kejahatan saudara bunuh saudara. Orang tua bertengkar dengan anak, sengketa dengan anak, sahabat, suami, istri, semuanya. Sepupu, keluarga gak ngomong, bahkan rela bunuh-bunuhan. Itu semua karena apa? Cinta akan uang. Segala kejahatan dapat ditelusuri kembali ke satu hal. Wow, cinta uang. Segala perang, terorisme, perceraian, pembunuhan, bahkan penyimpangan di gereja. Itu semua ujung-ujungnya apa? Cinta akan uang. Ini adalah pernyataan untuk mengatakan bahwa kita perlu berhati-hati dengan bagaimana sikap hati kita terhadap uang. Jangan mau diperbudak oleh uang. Saya bisa memberikan begini, uang adalah hamba yang baik tetapi Tuhan yang buruk. Jadi saya berdoa supaya saudara mulai melihat bagaimana uang ini kalau kita tidak lihat dengan lensa yang benar. Meskipun dibungkus kekristenan, kita tetap setia sama mamon bukan setia sama Tuhan. Kalau kamu memberi supaya kamu dapat lebih banyak, sebenarnya kamu gak cinta Tuhan. Kita gak cinta Tuhan, tetapi kita cinta mamon saudara. Karena kita memanfaatkan Tuhan, memanipulasi Tuhan. Kita pikir Tuhan itu seperti vending machine. Dimana kita pingin sebuah minuman. Terus saudara lihat minuman itu dimana? A1, saudara pencet A1. Tulisannya keluar 10 ribu atau 15 ribu. Saudara masukkan duit, kemudian keluarlah apa yang saudara mau dengan memencetnya. Saudara Tuhan bukan seperti itu. Justru kita yang harus minta sama Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidup kita. Karena hidup kita, bukannya kita lagi. Karena dulu kita mati. Sekali lagi injil bukan membuat orang baik jadi makin baik. Atau orang jahat jadi baik. Bukan saudara. Injil membuat orang mati jadi hidup. Supaya saudara dan saya yang tersesat sekarang menjadi milik kepunyaan Allah. Biji mata Allah. Bukankah itu berkat yang terbesar? Biarlah mata hati kita dapat diterangi. Nah, bagaimana yang benar? Saya harus masuk ke sini saudara. Bagaimana dong menghadapi mamon ini? Karena kita akan terus bersentuhan dengan uang dan kita tinggal di dunia yang menggunakan uang. Bagaimana yang benar dan bagaimana kita mematahkan roh mamon? Nah, injil menyadarkan kita bahwa ada yang lebih berharga daripada apa yang ditawarkan mamon. The only way is to reorder our love. Menata ulang hati kita adalah menemukan kasih yang lebih tinggi. Kenapa sih kok kita cinta uang? Karena kita pikir ya kita ini manusia yang mencintai sesuatu. Dan kita pikir itulah yang dapat memberikan kita kepuasan. Nah, kita perlu menemukan menata ulang hati kita untuk kita mencintai sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang mamon tawarkan yaitu uang. Mamon gak akan mengingat kita kalau kita menyadari kita punya yang jauh lebih berharga. Contohnya gini saudara, berapa banyak saudara dulu selalu suka SMS-an. Masih ingat saudara telponnya yang ada tulisannya 123456789. Terus kemudian ada ABC di angka 1, DEF di angka 2. Terus saudara SMS-an pakai itu. Siapa yang masih pakai telpon seperti itu? Jarang ya saudara. Saya tahu sih ada beberapa yang masih pakai telpon seperti itu. Tetapi semuanya kebanyakan pakai smartphone. Betul saudara? Dan saudara sekarang sudah tidak SMS-an lagi. Saudara punya WhatsApp. Betul ya saudara? Saudara ada smartphone. Kenapa kok telpon yang seperti itu ditinggalkan? Kenapa SMS jarang lagi digunakan? Kenapa? Karena saudara punya sesuatu yang lebih berharga dan yang lebih mahal dan lebih bernilai. Saudara punya smartphone, saudara punya ada WhatsApp, saudara punya line, saudara punya macam-macam. Kenapa? Yang lama ditinggalkan karena saudara mempunyai sesuatu yang lebih bernilai. Begitu juga. Dengan mamon, saudara. Apa yang dianggap dunia ini berharga? Uang. Tetapi waktu kita sadar bahwa yang berharga adalah Kristus. Kita menerima pemberian yang terbesar yang Allah berikan. Dan Allah bukan memberikan hanya berkat jasmani. Tetapi dia berikan dirinya sendiri. Inilah injilnya, saudara. Dia memberikan dirinya sendiri. Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Saudara dan saya. Dia memberikan yang terbaik. Sehingga waktu saudara menerima diri Allah itu. Dan saudara ditebus hidupnya. Saudara memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau Allah memberi kepada kita yang terbaik. Kita pun karena Tuhan sudah memberi. Maka pada waktu kita belajar untuk memberi. Kita ini sedang belajar mematahkan roh mamon. Kita dibebaskan dari roh mamon. Mengapa kok bisa dibebaskan dari roh mamon dengan memberi? Karena pada waktu kita sadar bahwa kita menerima pemberian Tuhan yang paling berharga. Saat kita menyadari kita memiliki hal yang bernilai jauh lebih tinggi. Uang tidak lagi memperbudak kita. Sehingga kita bisa memberi harta kita tanpa berat hati. Memberi tanpa ingin sesuatu kembali. Kenapa? Tanpa pamri. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita sudah menerima dan memiliki yang paling berharga dalam hidup kita. Karena kita memiliki mujizat yang terbesar. Yaitu Kristus yang tinggal bersama dengan kita. Bahkan kalau kita mau menyadari semua itu dari Tuhan. Kalau punya Tuhan, Tuhan punya segala-galanya. Jadi kita ini hanya pengelola saudara. Jadi kalau kita memberi, kita bukan memberi sebenarnya. Kita mengembalikan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa yang saudara miliki saat ini? Itu punya siapa? Saudara punya tubuh yang sehat. Orang-orang saudara kasihi sumber daya, keluarga, pekerjaan, bisnis, toko, perusahaan, pabrik. Itu semua siapa yang memberi? Itu adalah titipan dari Tuhan. Itu pemberian. Itu merupakan a gift, grace. Layak gak kita terima? Ya gak layak saudara. Bahkan produktivitas kita itu dari Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa supaya cara saudara melihat financial is different. Cara saudara melihat you're giving is different. Karena saudara melihatnya melalui lensa incil. Saya suka sekali sebuah quote yang seringkali diulang-ulang yaitu gini. You can give without loving. But you cannot love without giving. Betul saudara? Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Betul saudara? Saya kasih contoh ya saya pernah itu. Di lampu merah ada pengemis yang minta-minta. Ya saudara ya. Dulu waktu pertama kali ini saya baru pulang dari Amerika. Sebelumnya saya di Amerika 21 tahun. Dan saya pulang. Saya mau melakukan eksperimen. Social eksperimen. Ya saudara ya. Jadi pengemis ini waktu datang ke mobil. Saya buka kacanya sedikit. Saya kasih 100 ribu. Wah dia matanya kaget terbelalak. Gitu saudara ya. Terus kemudian dia terima kasih pak. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Mungkin hari itu dia seperti tersambar geledek. Karena tidak pernah dia dikasih 100 ribu. Dan hari itu dia merasa dia mendapatkan terobosan yang terbesar dalam hidupnya. Nah coba saudara pikir. Apakah itu merupakan sesuatu yang berharga buat saya? Sebagai seorang yang memberikan 100 ribu. Ya mungkin 100 ribu cukup besar buat saya. Tetapi 100 ribu I can afford 100.000 rupiah. Betul ya. Saya masih bisa lah memberi. Dan tidak kekurangan. Tetapi yang lebih mahal dari saya adalah. Kalau saya ajak dia ke rumah saya untuk tinggal bersama-sama dengan saya. Dan kemudian saya jadikan dia salah satu anak angkat saya. Maka itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada saya kasih dia 100 ribu. Betul atau tidak? I can give without loving. Saya bisa memberi tanpa mengasihi orang itu. Tetapi pada waktu saya mengasihi seseorang. Tidak mungkin saya tidak mengasihi yang terbaik. Betul saudara? Begitu juga Tuhan. Sebenarnya kalau kita mendapatkan berkat materi itu adalah berkat paling receh. Yang kita terima dari Tuhan. Karena berkat yang terbesar adalah Tuhan memberi dirinya sendiri. Dia memberikan kasihnya buat saudara dan saya. Dan membuktikannya melalui karya salibnya. Dan dia memanggil saudara. Anak-anak Allah. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Engkau adalah biji mataku. Wow. Begitu juga kita. Pada waktu kita memberi. Ada orang memberi sepertinya dia memberikan buah sulung. Dia memberikan perpuluhan. Tetapi dasarnya bukan kasih. Tetapi dasarnya mamon. Karena dia ingin dapat lebih banyak. Kelakuannya bisa sama. Tetapi he basically give. He or she give without loving. Tetapi kalau kamu sadar akan kasih Tuhan. Kalau kamu sadar bahwa kamu bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Pada waktu kita memberi. Kita memberi bukan supaya mendapatkan sesuatu kembali. Tetapi kita memberi karena ini merupakan respon ungkapan rasa syukur. Dan ungkapan kasih kita kepada sang pemberi berkat kita. Yang saya juga katakan amin. Amin saudara. Jadi ini jelas sekali. Makanya di Lukas 16 ayat 10 sampai 11 dikatakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. True riches. Ya saudara ya. Nah saudara ingat ya saudara. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil. Ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. First thing first. Waktu membaca ini kita perlu kembali ingat bahwa kita sudah bebas dari kutuk. Maka Anda semua sudah diberkati di dalam Kristus. Tuhan ingin kita memberi supaya bukan supaya Anda mendapat. Tetapi karena sudah mendapat. Sudah menerima yang terbesar. Sangat berharga. Jadi ini bukan soal berkat jasmani atau berkat dan kutuk lagi. Tetapi saudara ini merupakan ungkapan kita. Nah waktu kita memberi kita dibebaskan dari kuasa mamon dan cengkerapan mamon. Waktu kita memberi itu menjadi ekspresi iman dan kasih. Karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Nah ini luar biasa sekali. Nah kemudian seterusnya. Ini dikatakan bagaimana siapakah yang akan mempercayakan kepadamu? True riches. Nah apa yang dimaksudkan? True riches. Harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu apa? Saudara apa sih kalau misalnya saudara ada kebakaran dalam rumah. Misalnya rumah saudara terbakar. Harta saudara habis semua. Yang saudara pertama kali selamatkan itu siapa? Your true riches adalah orang-orang yang saudara kasih. Betul? Istrimu, suamimu, anakmu, orang-orang yang hidup. True riches. Kenapa? Semuanya harta fana itu bisa dibangun lagi, dicari lagi. Tetapi kalau nyawa hilang itu kan susah untuk kembali. True riches bicara tentang jiwa-jiwa. Setiap jiwa itu berharga. Kalau kita sebagai manusia saja punya uang sebanyak apapun. Tetapi nomor satu yang kita keselamatkan pasti akan jiwa-jiwa. Terlebih lagi Tuhan yang begitu mengasihi kita dan menganggap kita berharga. Kalau perumpamaan seorang pedagang, perumpamaan Tuhan Yesus pedagang menjual segala-galanya untuk membeli tanah yang ada mutiaranya. Mutiaranya itu siapa? Jiwa-jiwa. Saudara dan saya. Tuhan menganggap kita begitu berharga sehingga rela mengorbankan dirinya. Jadi dari perikop ini kita menyadari bahwa harta yang paling berharga dari Tuhan itu yang pertama Kristus. Tetapi yang berikutnya adalah kita jiwa-jiwa. Nah jadi kalau saudara lihat jiwa-jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Dan lihat Lukas 16 ini gospel connectionnya luar biasa. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Saudara dengarkan ini. Injil itu kebalikan, segala sesuatu kebalikan. Yang lemah menjadi kuat, yang kuat menjadi lemah. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kalau kita bicara soal Injil memang ini cenderung kebalik dengan apa yang dianggap dunia berharga. Nah kalau prinsip yang ada di dunia ini apa? Saya akan jelaskan ayat-ayat ini ya. Maksudnya begini, prinsip yang ada di dunia ini beda banget dengan Injil. Biarlah kita bukan lagi hidup di bawah mamon lagi. Kita belajar untuk hidup tidak dikuasai oleh mamon. Tetapi kita belajar untuk sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu dari Tuhan. Waktu kita memberi, sekali lagi. Bukan memberi supaya dapat ini, dapat itu, gak kena ini, gak kena itu. Bukan dong ya saudara. Tetapi waktu kita memberi, Tuhan ingin pakai uang yang dipakai oleh mamon itu untuk memperbudak manusia. Alatnya mamon itu kan uang. Nah Tuhan mau pakai di tangan anak-anak Tuhan. Uang yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang dan memperbudak. Di tangan orang-orang yang sudah ditebus. Itu akan dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Itu akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu akan dipakai untuk memberitakan injil. Itu akan dipakai untuk membawa penuaian besar-besaran di akhir jaman. Itulah sebabnya Tuhan ingin pakai anak-anak Tuhan yang sadar bahwa dia tidak hidup untuk uang. Tetapi dia memakai segala sesuatu yang dipercayakan sebagai sumber daya untuk memuliakan Tuhan. Dan mengumandangkan suara sang gembala agung. Supaya banyak orang akan dimenangkan melalui, melalui apa? Alat yang fana ini Tuhan bisa pakai untuk bisa menjangkau begitu banyak jiwa. Yang setuju katakan amin. Langkahnya di 2 Korintus 9 ayat 6-7. Ini adalah sikap hati yang benar. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita. Semua ini bukan soal memberi supaya dapat. Tetapi konteksnya adalah soal Anda menjadi pengelola yang baik. Semua yang Anda lakukan bukan untuk mendapat. Tetapi karena Anda sudah memperoleh semuanya di dalam Yesus Kristus. Semua di ayat tersebut menuliskan tentang ekspresi hati. Ingat tadi di awal? Setiap kali Alkitab bicara tentang harta atau kepemilikan. Itu bicara tentang apa? Soal hati. Biarlah kita menjadi pengelola yang baik. A good steward. Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan with our generous heart. Amin saudara. Nah hari ini saya berdoa biarlah hati saudara dikalibrasi. Kalau hati saudara masih terpaut dengan uang mari sama-sama kita bertobat. Kalau kita masih berpikir bahwa waktu kita memberi itu supaya mendapatkan sesuatu. Saudara masih memberi karena saudara cinta uang. Biarlah hari ini saudara bertobat. Kita semua perlu bertobat. Tetapi kita mengubah cara pandang kita. Bahwa berkat yang terbesar ada di dalam Yesus Kristus. Dan dia bersama dengan saudara dan saya. Dan dia tinggal di dalam kita. Namanya Immanuel. Mari sahabat-sahabat Allah. Sahabat-sahabat kerajaan. Biarlah kita hidup memuliakan Tuhan. Dengan apa yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam surga kami berdoa. Biarlah kau terus kalibrasi hati kami. Tegur hati kami. Hari ini kami sudah mendengar begitu banyak hal. Kutuk dan berkat bukan tentang gak ada duit atau banyak duit. Tetapi itu semua berbicara mengenai kami yang terpisah dari Allah. Kami yang mati rohani. Menerima anugerah kasih karunia keselamatan. Kami dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga kami dapat hidup menurut kemuliaanmu Tuhan. Menurut rencanamu Tuhan. Kami diperdamaikan dengan engkau. Sehingga kami tidak lagi hidup diperbudak oleh dosa. Tapi kami hidup untuk kemuliaanmu. Tuhan biarlah hari ini kukalibrasi hati kami. Supaya hati kami tidak terpaut. Dan cinta akan uang. Sehingga kami setia sama mamon. Tetapi biarlah kami bertobat di hadapanmu. Biarlah kami sadar bahwa Kristuslah harta kami yang terbesar. Dan saat kami belajar memberi. Kami mematahkan semua roh mamon. Waktu kami belajar memberi. Kami memberi. Karena kami sadar kami sudah menerima yang terbaik. Yaitu engkau. Yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hambamu berhenti berbicara. Tetapi biarlah injil terus berkumandang. Dan mengubah dan mentransformasi. Dan mengkalibrasi hati setiap kami. Di dalam nama ala Bapak, ala Putra, dan ala Rokudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon.